Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di perkuliahan dalam jaringan untuk mata kuliah komunikasi bisnis Minggu ke-11 dengan topik public speaking untuk berbagai stakeholders Berikut adalah capaian pembelajaran atau learning outcomes dimana setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep public speaking menguraikan tujuan public speaking dalam konteks bisnis serta mahasiswa dapat mempersiapkan public speech untuk pemangku kepentingan atau stakeholder tertentu Bagi sebagian orang, public speaking mungkin bukanlah sesuatu yang penting Namun berbeda halnya bagi seorang PR atau public relation karena public speaking adalah hal yang sangat penting bahkan berpengaruh pada pekerjaan mereka Seorang PR harus mampu menguasai public speaking karena dengan kemampuan itu akan memudahkan PR membangun citra diri dan perusahaan dengan baik sehingga akan lebih mudah mendapat kepercayaan masyarakat maupun relasi dari perusahaan lainnya Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rob Walder Emerson Ini adalah seorang filsuf dari USA sekaligus penulis esai dan puisi di mana Pak Rob ini menyatakan bahwa berbicara atau speech adalah kekuatan dan speech bisa mempengaruhi, mengubah, bahkan menekan Perkenaan dengan hal tersebut pada perkuliahan kali ini terdapat tiga topik utama yang akan kita bahas yang pertama adalah konsep public speaking konteks public speaking dan public speaking untuk berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai konsep public speaking dalam public relation Konsep public speaking mungkin bukan hal yang tidak asing lagi di mata teman-teman sekalian karena teman-teman sendiri sudah pernah mempraktekannya pada mata kuliah sebelumnya yakni dasar-dasar komunikasi pembangunan dan public speaking itu sendiri adalah kemampuan kita berbicara di depan umum dengan terstruktur dan bertujuan untuk memberikan informasi memotivasi, membujuk, mendidik, dan ataupun menghibur pendengarnya Secara sederhananya public speaking ini adalah penyampaian ide atau gagasan pemikiran, pesan, atau informasi secara lisan berupa speech dari seorang kepada sejumlah orang di ruang publik Ada pun ruang publik atau public spare mengacu pada jargan habermas diartikan sebagai arena di mana kehidupan sosial membentuk opini publik dan yang dimaksud dengan ruang publik ini sendiri terdiri dari ruang pemerintah, masyarakat, dan pribadi yang bertemu di suatu ruang publik Jadi seorang public relation akan dikatakan profesional apabila dia menguasai public speaking mampu untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat di sekitar perusahaan karyawan dalam perusahaan dan juga relasi yang bekerja sama dengan perusahaan Berkenaan dengan public speaking sendiri hal penting yang harus diketahui adalah tentang ruang publik yang akan disasar oleh public relation Ada pun yang dimaksud dengan ruang publik adalah ruang yang dapat diakses umum untuk beraktivitas dan berinteraksi Ada pun pada masyarakat dengan skala yang lebih besar public relation dalam mempraktikan komunikasi publiknya juga dapat memanfaatkan media masa dan jaringan media online yang mana ini juga merupakan bagian dari ruang publik karena ciri utama dari ruang publik itu sendiri adalah terdapat akses bagi publik sehingga ada sejumlah orang yang melakukan aktivitas dan ada proses komunikasi di dalamnya Seperti misalnya sekolah, kampus, kantor, rumah sakit, pasar, atau bioskop, pertokohan, dan lain sebagainya Public relation sebagai garda terdepan sebuah organisasi atau perusahaan memiliki peran yang sangat strategis Di samping menciptakan image building juga harus mampu menjalin dan membangun hubungan baik dengan berbagai pihak bukan hanya pihak internal saja namun juga pihak eksternal yang jangkauannya lebih luas Dan untuk mencapai hal tersebut seorang public relation dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik terlebih menyangkut keberlangsungan sebuah organisasi Dan dari pemamparan tadi dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan public speaking dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung Public speaking yang dilakukan secara langsung yakni adalah komunikasi publik yang dilakukan secara tetap muka Lebih lanjut, pilihan mode penyampaian baik yang bermedia ataupun yang secara langsung dalam public speaking untuk bisnis ini bergantung pada maksud dan tujuan speech itu sendiri serta unsur-unsur dari komunikasi bisnis Public relation terbagi atas internal relation dan external relation Internal relation atau hubungan internal yakni adalah kegiatan public relation untuk membina hubungan dengan public internal seperti misalnya karyawan, para manager, top management, dan para pemegang saham atau stakeholders Public relation untuk hubungan internal ini berguna agar citra dan reputasi organisasi atau perusahaan tetap positif di mata publik internal Selain itu juga memelihara budaya perusahaan atau corporate culture yang sudah terbentuk sebelumnya Hal ini turut membentuk sense of belonging atau rasa memiliki dan sense of responsibility atau rasa tanggung jawab antar anggotanya Sementara komunikasi publik yang menggunakan media ini adalah komunikasi misalnya melalui media audio atau audiovisual maupun komunikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet Dan berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai sejumlah unsur utama dalam public speaking Salah satu contoh kegiatan komunikasi publik atau public speaking yang dilakukan oleh PR adalah kegiatan presentasi dan presentation skill merupakan salah satu bagian dari public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik yang sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang atau pihak dari luar perusahaan Ada berbagai bentuk praktik presentasi yang biasa sering digunakan dalam dunia profesional yang mana hal ini sesuai dengan fungsi dan urgensi masing-masing sesuai dengan tujuannya dari suatu organisasi Adanya presentasi informatif yang tujuannya sebatas memberikan informasi kepada audiens yang terkait suatu konten Namun ada pula presentasi yang lebih bersifat persuasif yang berarti tujuannya lebih mempersuasi dan mengarahkan audiens melalui konten yang disampaikan Dengan demikian yang menjadi komunikator dalam komunikasi publik tentu adalah PR itu sendiri Dan seorang presenter atau pemapar dalam hal ini PR perlu mengetahui background atau karakteristik audiens yang dihadapannya sehingga bahasa dan aksen yang digunakan sesuai dengan karakter audiensnya Sedangkan dari sisi konten atau pesan yang perlu dipersiapkan tentu materi yang disusun dalam format powerpoint jika metode yang digunakan adalah presentasi tadi dan konten yang ditampilkan juga perlu diperhatikan Misalnya tidak perlu terlalu banyak tulisan dan banyak melibatkan ilustrasi dalam bentuk gambar atau video agar audiens tetap memperhatikan konten yang disajikan Hal ini juga berkaitan dengan metode yang digunakan oleh public speaker Dalam hal ini adalah PR melalui konten audio atau audio visual dan lain sebagainya Hal lain yang perlu diperhatikan oleh PR ketika berbicara di depan publik adalah saluran atau media yang digunakan Jika public speaking ini terjadi secara tatap muka pada ruang publik yang luas maka mungkin diperlukan alat bantu seperti mikrofon atau dapat juga dengan memanfaatkan saluran atau media tidak langsung seperti internet Dan dalam setiap proses komunikasi termasuk komunikasi publik Tentu tidak terlepas dari adanya noise atau gangguan Misalnya ketika melakukan speech terdapat suara bising atau ketika melakukan komunikasi publik melalui internet terganggu dengan sinyal yang buruk dan lain sebagainya Lebih lanjut, umpan balik yang diharapkan dari komunikasi publik dalam PR Tentu adalah respon positif dari stakeholder atau masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri Sementara itu faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah faktor situasi Sebagaimana yang terjadi sekarang ini misalnya dalam situasi krisis karena adanya pandemi COVID-19 ini yang mendorong perusahaan atau organisasi untuk melakukan cara-cara atau strategi strategi dalam melangsungkan kegiatan komunikasi publiknya Selanjutnya, dalam salah satu definisi Hubungan masyarakat atau public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat Dengan demikian, public speaking harus dirancang agar tujuan komunikasi bisnis ini dapat tercapai Mengingat kembali, mengacu pada Harold Laswell, terdapat lima elemen dalam public speaking yakni adalah who atau siapa yang menyampaikan pesan and saying what atau isi pesan itu sendiri to whom, yakni kepada siapa pesan itu disampaikan using what medium atau melalui apa pesan itu disampaikan serta with what effect, yakni pengaruh penerima pesan setelah pesan itu disampaikan Dengan demikian, terdapat tiga poin utama atau tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi publik yang mana poin-poin tersebut harus mengandung 5W1H yakni yang pertama adalah konsep pesan atau informasi yang mana ini harus menjawab pertanyaan tentang what and why atau apa dan mengapa dan unsur yang kedua yakni cara penyampaiannya yang mana ini harus menjawab pertanyaan how, where, and when yakni bagaimana cara menyampaikannya, kapan, waktu yang tepat untuk menyampaikan serta dimanakah tempat yang tepat untuk menyampaikan komunikasi publik ini dan unsur yang terakhir adalah audience yakni halayak dengan menjawab pertanyaan siapa audience-nya bagaimana karakteristiknya, dan lain sebagainya dan lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai konteks public speaking dalam bisnis dan yang dimaksud dengan konteks public speaking dalam bisnis ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui speech berkaitan dengan hal tersebut terdapat sejumlah konteks public speaking dalam bisnis yang pertama informasi mengenai kebijakan organisasi bisnis kemudian konteks dalam hal presentasi produk atau layanan atau jasa atau public speaking untuk melakukan edukasi pada pelanggan atau masyarakat kemudian konteks lainnya yakni adalah public speaking untuk penguatan relasi dan kerjasama ini biasanya dilakukan komunikasi publik terhadap stakeholder dan konteks lainnya yang terakhir adalah public speaking yang dilakukan untuk melakukan klarifikasi terhadap isu tertentu misalnya yang sekarang sedang marak terjadi sebagai bagian dari dampak COVID-19 yakni banyaknya kejadian pemutusan hubungan kerja atau PHK kemudian klarifikasi terhadap isu tertentu lainnya misalnya terkait dengan produk yang gagal sebagaimana yang pernah dilakukan oleh perusahaan Honda terhadap produk mobilnya kemudian klarifikasi terkait dengan dampak bencana misalnya seperti yang sekarang setiap hari sering kita dengar dimana BNPB seringkali menginformasikan tentang jumlah korban yang terdampak atau korban yang terdampak secara langsung dari COVID-19 itu sendiri ada pun bentuk dari public speaking dapat kita bedakan berdasarkan tujuan dari komunikasi publik itu sendiri yakni public speaking yang dilakukan untuk memberikan informasi melalui speech dan komunikasi publik yang dilakukan untuk mempersuasi atau membujuk contoh dari komunikasi publik yang bertujuan untuk memberikan informasi misalnya komunikasi publik berupa laporan atau hasil dari briefing kemudian ataupun bisa juga dibedakan berdasarkan substansinya misalnya komunikasi publik terkait dengan suatu proyek, event, atau fenomena tertentu atau dapat juga kita bedakan berdasarkan maksud penyampaiannya dapat dibedakan misalnya komunikasi publik yang bertujuan untuk deskripsi atau untuk menjelaskan atau eksplanasi atau instruksi sementara dalam komunikasi publik yang tujuannya mempersuasi atau membujuk terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan yang pertama adalah preposisinya kemudian hasil dan manfaat yang hendak dicapai yang berkaitan dengan tujuan dari komunikasi itu sendiri serta pendekatan berbicara yang digunakan dan berikut ini akan diuraikan mengenai public speaking untuk berbagai pemangku kepentingan lebih lanjut terdapat empat hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan public speaking dengan sejumlah stakeholder yang pertama adalah tentu harus mengetahui minat dan kebutuhan daripada stakeholdernya kemudian mengetahui konteks bisnis merencanakan dan mengorganisasikan pesan sesuai dengan konteks dan kebutuhan stakeholder tadi serta harus mampu beradaptasi secara tepat dengan berbagai tipe stakeholder yang ada meskipun kata publik seringkali digunakan untuk menggunakan kata stakeholders namun perlu diketahui bahwa kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda stakeholders dapat dikatakan juga sebagai publik tetapi publik belum tentu stakeholders atau tidak semua publik adalah stakeholders publik disini merupakan bagian dari masyarakat baik kecil maupun besar kelompok minoritas maupun mayoritas yang mana publik yang dimaksud memiliki beberapa kesamaan kepentingan dan tujuan dalam situasi tertentu publik adalah sesaran komunikasi suatu organisasi dalam cakupan yang luas sementara stakeholder merupakan kelompok orang-orang yang memiliki kepentingan atau para pemegang kepentingan ada pun yang dimaksud dengan stakeholder adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan organisasi bisnis atau bisnis yang diusahakan dan setiap stakeholder memiliki minat atau interes dan kebutuhan atau needs tertentu dan mari kita cermati roda komunikasi korporat berikut ini dimana stakeholders tercermin dalam lapisan kedua dari arah luar roda yang terhitung terdapat 11 pemangku kepentingan yakni pemerintah, pelanggan, penduduk lokal, kemudian media, masyarakat umum, partner bisnis, keuangan internal, kelompok berpengaruh, pekerja masa depan, serta trade atau perdagangan tugas public relation tentunya untuk menjalin hubungan yang baik terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan melalui proses komunikasi berkenaan dengan hal tersebut terdapat tiga tipe komunikasi stakeholder yang pertama pelaporan atau reporting misalnya ketika perusahaan bertemu dengan pemegang saham melaporkan hasil penjualan dan omset yang didapatkan kemudian tipe yang kedua yakni kerjasama ketika public relation mempresentasikan company profile dan produk yang dijual di depan para calon pemegang saham atau perusahaan lainnya yang mana ini dilakukan sebagai bentuk dari komunikasi antara humas dengan publik yang memberikan informasi mengenai perusahaannya tentu dengan komunikasi yang jelas dan memasukkan kalimat-kalimat persuasif sehingga publik yang dimaksud dapat berminat dan sepakat menjalin kerjasama pada perusahaan atau organisasi dan yang terakhir adalah komunikasi langsung atau direct communication ketika memberikan informasi mengenai penghargaan dan prestasi perusahaan dan lain sebagainya komunikasi publik menjadi salah satu cara mempengaruhi orang lain dalam komunikasi oleh sebab itu kemampuan komunikasi yang satu ini memang sulit untuk dikuasai dimana biasanya dibutuhkan kebiasaan serta latihan secara terus menerus untuk menguasainya salah satu penanda komunikasi publik yang efektif adalah pada bagaimana pembicara dapat menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh para pendengar atau audiens berkenaan dengan hal tersebut terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh PR dalam melakukan komunikasi publik yang pertama tentu harus mampu mengetahui minat dan kebutuhan stakeholder kemudian juga harus mampu menerjemahkan hubungan atau keterkaitan antara minat dan kebutuhan yang miliki stakeholder dengan tujuan atau organisasi yang kita miliki selain itu penting juga bahwa PR harus mampu membedakan bahkan menganalisis posisi stakeholder itu sendiri apakah termasuk pada kelompok stakeholder yang pro atau kelompok stakeholder yang berlawanan atau yang kontra dan yang terpenting lagi adalah PR itu harus mampu mendesain pesan yang tepat dengan nilai atau value belief atau kepercayaan dan culture atau budaya stakeholder itu sendiri kemudian PR harus mampu memilih media yang efektif serta menentukan metode delivery dari komunikasi publik itu sendiri berbicara di depan publik seringkali membuat orang merasa gugup dan gelisah atau biasa yang dikatakan dengan demam panggung mengacu pada Devito mengemukakan bahwa terdapat 5 faktor penyebab demam panggung atau kegugupan dalam komunikasi publik yang pertama adalah hal baru di mana situasi yang sifatnya baru dan berbeda menimbulkan kegelisahan dan kegelisahan ini akan berkurang apabila sering berlatih berbicara di depan umum selanjutnya adalah merasa rendah diri atau status yang rendah di mana kegelisahan akan meningkat jika ada perasaan bahwa orang lain merupakan pembicara yang lebih baik dan kegelisahan ini dapat dikurangi dengan cara berpikir positif atas diri sendiri dan melakukan persiapan yang matang berikutnya kesadaran berada di ruang publik sebagai pembicara dan menjadi pusat perhatian tentu akan menjadikan kegelisahan yang meningkat tetapi dengan menganggap bahwa berbicara di depan halayak sama halnya dengan mengobrol dengan teman tentu hal ini akan mengurangi kegelisahan tersebut berikutnya demam panggung juga sering terjadi karena adanya perasaan berbeda atau merasa berbeda perasaan bahwa hanya memiliki sedikit kesamaan dengan halayak hanya akan menyebabkan kegelisahan menjadi semakin meningkat karena itu kesamaan dengan halayak perlu ditekankan untuk mengurangi kegelisahan tersebut dan hal lain yang seringkali membuat seseorang gugup ketika melakukan komunikasi publik adalah adanya pengalaman masa lalu yakni pengalaman demam panggung sebelumnya yang cenderung menyebabkan kegelisahan meningkat dan pengalaman positif dalam berbicara di depan halayak tentu akan dapat mengurangi kegelisahan tersebut berbicara di depan publik atau halayak baik yang bertujuan memberikan informasi ataupun mempersuasi tentu memerlukan persiapan yang baik agar pembicaraan tersebut menjadi efektif dan mengacu pada devito terdapat 8 langkah persiapan berbicara di depan publik dan langkah kedua adalah menganalisis halayak penting untuk diketahui beberapa variable yang perlu kita analisis mengenai halayak yakni membedakan halayak berdasarkan usia, jenis kelamin, faktor budaya, pekerjaan, status, dan lain sebagainya berikutnya memilih topik penelitian tentang topik tertentu dilakukan agar diperoleh pidato yang bermutu dan memberikan manfaat bagi halayak caranya dengan membaca beberapa sumber referensi seperti dari jurnal, majalah, dan surat kabar ataupun konsultasi secara individu dengan para pakar yang terkait dengan topik pembicaraan langkah selanjutnya memformulasikan ide dan gagasan dengan tepat di mana pada tahap ini berupa merumuskan tesis dan identifikasi beberapa masalah pokoknya teks pidato merupakan isi pokok penyajian materi pembicaraan isi pokok inilah yang diharapkan untuk diketahui oleh stakeholders atau halayak jika isi pokoknya bersifat informatif maka tesisnya harus merupakan ide pokok yang dapat dipahami oleh stakeholders dan jika pidatonya bersifat persuasif maka tesisnya harus merupakan usulan yang harus dapat diterima oleh halayak atau stakeholdersnya berikutnya buat fakta dan data pendukung dari isi komunikasi publik itu sendiri yang mana setelah tesis dan beberapa gagasan pokoknya diperoleh perlu dilanjutkan dengan langkah yang mendukung gagasan pokok yakni berupa alasan yang spesifik, menggunakan prinsip-prinsip umum, menggunakan analogi dan dengan menunjukkan sebab akibat yang semuanya ini bersifat logis Langkah keenam adalah mengorganisasikan speech atau bahan perbicaraan agar halayak dapat memahami dan mengingat pesan yang disampaikan maka perlu mengorganisir bahan-bahan yang akan disampaikan Langkah selanjutnya adalah menyiapkan kalimat dalam pidato di mana kalimat ini merupakan guidelines atau panduan untuk persiapan komunikasi publik dan harus diperhatikan bahwa kalimat yang diucapkan dalam pidato atau speech ini selayaknya menganut prinsip sederhana dan jelas Dan langkah terakhir adalah rencanakan pengantar dan penutup dari komunikasi publik itu sendiri di mana pada awal pembicaraan misalnya pada presentasi sebaiknya dilakukan tahap introduksi Introduksi penting dilakukan karena akan menentukan irama alur pembicaraan berikutnya serta memberikan kerangka pikir bagi stakeholders dan menimbulkan sikap positif terhadap isi pembicaraan dari si pembicara Selanjutnya di akhir pembicaraan perlu disampaikan simpulan dari isi pembicaraan tersebut Melalui rumusan simpulan, hal layak akan mengingat dengan jelas hal-hal yang baru diketahuinya Dalam simpulan, selayaknya perlu disampaikan ringkasan penting dari isi pembicaraan Dan berikut merupakan daftar referensi yang dapat teman-teman rujuk untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan materi hari ini Terima kasih telah menonton!